Intro Ya Assalamualaikum apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara Saya Arjun Syaputra 15 November 2019 lalu melalui TR atau ini telegram Rahasia Kapolri Idam Aziz mengeluarkan ada 7 poin penting yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Kapolri Di antaranya pelarang anggota Polri bergaya hidup mewah atau hedonis serta tidak mengungganya ke media sosial Kapolri meregaskan akan melindak tegas anggota Polri yang melanggar aturan tersebut Lalu sebenarnya apa tujuan dikeluarkannya 7 poin tersebut? Pesan dan makna apa yang terserah dan sekiranya ingin dibentuk oleh kepolisian sebagai institusi terhadap masyarakat? Malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikutnya Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan gebrakan baru Melalui telegram rahasia atau TR pada tanggal 15 November 2019 setidaknya ada 7 poin yang diserukan kepada seluruh anggota Polri Salah satunya adalah himbawan kepada seluruh anggota Polri untuk tidak bergaya hidup mewah atau hedonisme dalam kehidupan sehari-hari Selain itu anggota Polri dilarang mengunggah foto di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah Baik dalam kedinasan maupun di area publik Anggota Polri harus menjaga dan menempatkan diri pada pola hidup sederhana di lingkungan internal Polri dan juga publik Jika melakukan pelanggaran perintah Kapolri ini anggota Polri akan dikenakan sanksi tegas Gaya hidup mewah mungkin Mbak Desmond memang dalam kebijakan itu tidak semua saya bisa memuaskan Pak Tapi saya juga harus memulai Berapa gaji kita Kalau kita harus mulai dan saya harus mulai itu Pak Saya dan keluarga dan para Kalau hari ini saya mulai Besok 36 pejabat saya ikut Besoknya 34 Kapolda ikut Tiga bulan kemudian seluruh kombat sudah bisa ikut Saya kira bisa polisi ini berubah Itulah yang saya maksud revolusi mental Nah kita harus memulai Revolusi mental ini kita harus memulai Pak Menurut Idam Gaya hidup sederhana harus dimulai dari pimpinan dan kepala satuan wilayah Serta perwira tinggi Pimpinan harus memberikan contoh atau perilaku dan sikap yang baik Dengan tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme Dan selengkapnya kita akan bahas malam ini di Indonesia Bicara Baik Dan kita sudah simak tadi paket berita terkait tema kita yaitu Hidup hemat ala baju coklat Waduh ala baju coklat tempor ini menarik nih ya Simple-simple dalam tema kita Nah kalau kita bicara tadi sudah ada paketnya Dan memang kalau bicara memamerkan hidup berkaya mewah Ya baik itu di media sosial apapun di lingkungan Real in person memang ada pro dan kontra Ada yang menganggap ya udah biasa aja biarin hidupnya mungkin dia menikmati hidup ya Atau di satu sisi mungkin bisa menimbulkan hal-hal tadi negatif Komen atau pandangan negatif Nah kalau bicara hidup mewah juga dan kaitannya dengan Polri Kita tahu Polri dengan kewenangannya dan fungsinya penegakan hukum Tentunya kita berharap tadi Polri tetap dan juga jajarannya tetap fokus terhadap kerjanya Bukan untuk hal-hal yang nantinya bisa menimbulkan pendapat negatif dari masyarakat Nah inilah tadi ada telegram yang disebut Kapolri Ya tujuh yang kita akan bahas Dan basically semuanya tentang bagaimana menghindari hidup hedonis Dan tadi bermewa-mewa dipamerkan Nah saya akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir Yang kita sudah ketawa-tawa dari awal Sudah curhat-curhatan ya Ada yang paling kanan dulu saya sapa dulu Ada Bu Pungki Indarti ini komisioner Kompolnas Apa kabar Bu Pungki? Baik Mas Yunus Cantik sekali hari ini dandanannya Terima kasih Pas sederhana Ini batik Papua Kita cinta Papua Saya juga sederhana aja Bu pakai batik aja Terima kasih Bu Pungki sudah hadir Di sebelah kita ada di tengah ini ada Kombes Punawirawan Alphonse Luemau Ini pengamat kepolisian Apa kabar Pak Alphonse? Baik Salam hormat ya Oke Pak Alphonse juga sederhana sekali saya lihat ya Gak ada mewah-mewahan ya Pak ya Emang hanya baru bisa begitu Nah ada yang bilang kan memang bergayalah sesuai dompet ya Bu Tapi kalau dompetnya tebal memang gak dosa kan sebenarnya ya Nah tapi kalau kita bicara telegram ini Pak Alphonse Saya mungkin ke Bu Pungki dulu Kalau Anda melihatnya dari tujuh poin ini Apa sih maksud tersirat oleh Kapolri untuk para jajarannya dan juga anggota keluarga terutama istri juga Kalau saya melihatnya ini bagian dari reformasi kultural Polri ya Oke Jadi kita ini setelah tahun 2000 Kalau polisi tahun 2000 ya Oke Dengan pemisahan TNI dan Polri Nah kalau Indonesia tahun 98 Nah tuntutan reformasi adalah untuk semua aparatur negara Hidup hemat Hidup sederhana Terus kemudian juga Dilarang KKN Kolusi, korupsi, nepotisme Nah oleh karena itu Saya melihat di polisi juga seperti itu Artinya pada awal-awal reformasi memang ada Reformasi Polri Yang belum selesai sampai sekarang Dua reformasi yaitu reformasi struktur dan instrumen sudah selesai Kemudian reformasi kultur yang sampai sekarang masih tetap berjalan Nah ini Apa namanya hidup hemat Ini adalah salah satu dari reformasi kultur Situasi atau suasana Karena memang untuk hidup hedon atau hidup seneng pamer gitu-gitu kan Gak cuman polisi ya Semua seperti itu Manusiawi sekali Bahkan kalau dengan adanya medsos Banyak orang panjat sosial Nah oleh karena itu Pak Kapolri mengingatkan sebagai gebrakan beliau pertama kali awal menjabat Oke nah kalau saya ke Pak Alphonse Pak secara general lu sebelum kita menyentuh tujuh poin itu Anda melihatnya dari poin-poin telegram Kapolri ini Apa sih sebenarnya yang disampaikan Kalau menurut saya Pak Kapolri sangat menyadari Bahwa polisi sebagai aparat penyelenggaran pelindung pengayom Itu harus memberi contoh kepada masyarakat Bahwa mereka hidup dalam sebuah kondisi yang harusnya seadanya Oke Karena kalau kita ingat bahwa polisi ini adalah pengembangan kewenangan Kewenangan upaya-upaya paksa untuk menangkap, menahan, mempersangkakan orang dan sebagainya Kita ingat bahwa kata Lord Acton Kekuasaan kewenangan itu tanpa dikontrol itu cenderung jadi korup Oke Nah bisa dibayangkan orang-orang yang punya kekuasaan kewenangan yang begitu besar Bisa tergoda untuk masuk dalam pola hidup yang wah seperti itu Dengan pola hidup wah itu dari mana asalnya Mungkin saja berasal dari penyalahgunaan kewenangan Untuk itulah sebagai pimpinan baru di jajaran kepolisian Beliau menyadari penuh bahwa ini harus diingatkan dan diingatkan seperti kata Ibu Punggi tadi Karena sebagai manusia tanpa diingatkan kadang-kadang larut dalam kondisi Kalau orang lain bisa senang kenapa kita tidak sih? Oke Kapan lagi? Oke Kalau bukan sekarang kita nikmati kapan lagi? Nah untuk ini sebagai pimpinan yang punya sebuah komitmen untuk institusinya harus bersih dan dicintai rakyat Dia harus menyatakan itu Oke Alvons tapi kalau kita bicara image polisi yang sekarang dibandingkan yang dulu yang Anda ketika Anda masih bertugas Ada bedanya Pak? Atau apa yang Anda rasakan? Jadi pada era saya bertugas itu era orde baru istilahnya Oke Pada saat itu memang kelompok-kelompok elit dalam jajaran aparat penyelenggara-gara ada Contohnya saja saya bertugas di mainnya Seden Rabu itu akan mengawal rute perjalanan Pak Harto untuk main golf di dalam bangun dan sebagainya Yang bermain golf itu kan kelompok tertentu Elit di pemerintahan yang mana dari satu kelompok tertentu saja Dan saat itu institusi Polri itu bagaikan anak bawang yang dia tidak ikut-ikutan di sana Kita tahu bahwa dari lurah, camat, bupati, menteri, gubernur semua dari sebuah institusi tertentu Itu keadaannya Mungkin saja hari-hari ini setelah reformasi ini Kalau anak bawang ibaratnya kecambah itu kebetulan sekarang reformasi terus dia bertumbuh secara mendadak Biar kelihatan saya sesuatu Dan untuk sesuatu itu mereka akan berpikir in group feeling Contoh ada kelompok-kelompok tertentu mungkin di para junior ataupun para senior di keputusan juga Tahu lah gaya-gaya dengan motor gede, group dan sebagainya Ini kan kayaknya in group feeling ya Harley Davidson Club Banyak kali itu ada banyak senior-senior ataupun ada-ada yang ikut di sana Padahal kalau dipikir gaji berapa Harley 1 itu sudah mahal Tapi menghadapi situasi itu sebagai fenomena yang sedang ngetrend Pak Ida membuat TR ini Nah kalau yang disampaikan Pak Alfon Sebenarnya ya tadi ada sinyal-sinyal kecemburuan publik Bahwa tadi ada arisan yang tadi ya Let's say motor gedenya klubnya polisi Arisan ibu-ibu bayangkari yang tas-tasnya Banyak di medsos ya Nah sebenarnya memang ada tindakan yang melenceng ya Bu Yang harus dilurusi seperti itu Bu Pungki Ya saya setuju Saya setuju artinya begini Kita ini harus mencontoh hal-hal yang baik Artinya Presiden sudah memberi contoh hidup sederhana Presiden kita sangat sederhana Nah oleh karena itu alangkah eloknya bijaksananya Kalau kita juga meniru beliau Nah terutama dalam masa reformasi ini Dalam masa kita sendiri juga sedang membangun Begitu ya itu butuh hidup sederhana Tidak berfoya-foya Nah tetapi kan kadang-kadang memang masalahnya kan di masyarakat juga Karena masyarakat juga menganggap gaya hidup mewah itu sebagai sesuatu yang Wow ini mesti ditiru Mungkin pertanyaan publik juga Pak Alfon Saya juga Bu Pungki Misalnya gajinya berapa sih? Kok polisi bisa gitu Bu Pungki? Kalau gaji sih Gaji memang sedikit ya Tapi kan juga ada sumber-sumber penghasilan yang lain Yang kita juga gak ngerti Misalnya dari warisan Bisa jadi lewat warisan Tapi kalau itu perolehannya tadi harta kekayaan tadi dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Nah maka ini yang memang harus diperiksa Nah oleh karena itu kami berharap Propam turut aktif juga dalam melakukan pemeriksaan itu Yang pertama kedua juga pimpinan itu harus memberikan contoh yang baik Nah tadi Pak Idam sudah menyampaikan di hadapan DPR bahwa beliau yang akan memberikan contoh untuk pertama di hadapan para anggota yang lain bahwa beliau akan hidup sederhana Jadi itu yang harus ditiru Selain menghindari kecemburuan publik Pak Alfons Apakah ini juga peraturan ini juga diterapkan agar tidak ada kecemburuan sesama polisi Karena banyak juga polisi yang masih kekurangan ya Pak Bener gak sih Pak bahwa ya tidak semua polisi mewah Jadi opini publik melihat bahwa korf baju coklat ini ada sebuah korf dimana hidup dalam kemewahan Tidak Banyak sekali anggota ataupun pemeriksaan yang melihat sampai hari ini tinggal di asrama Dan tidak punya tempat tinggal sama sekali Karena bukan karena dia memang munafikria Tapi memang tidak punya tempat yang lain Karena begini Sekal tahun 1945 itu para orang tua kita itu kan menanamkan nilai-nilai kejujuran kehormatan Jadi diajarkan Tapi yang menjadi masalah pada saat orang-orang tua yang bekerja sesudah itu Waktu dia pensiun dan dia sakit menderita karena berobat juga susah Dia minta anak-anaknya patungan anak-anaknya pun hidup susah Melihat fenomena ini generasi baru mulai berpikir Kita tidak ingin menderita kayak bapak Kita waktu sakit menderita disitu Nah sedangkan kalau sekarang menghadapi fenomena ini sebenarnya Setiap polisi sekarang itu mulai dari Kapolres ke atas Jadi kasat di wilayah Itu kan membuat LHKPN laporan kekayaan Nah sebenarnya kalau tindak lanjut daripada TRK Polri ini Buka pintu jendela kepada masyarakat untuk memberikan masukan pada pimpinan Polri Dan LHKPN itu terbuka Misalnya Alphonse seorang kombes Yang gajinya let's say saat ini 10 juta Dalam LHKPNnya dia punya rumah BTN misalnya Tapi ternyata disitu tidak seperti itu Dia ada rumah di Pondo Indah misalnya Nah masyarakat kasih tau Kapolri Pak Kapolri Alphonse punya LHKPN cuma rumah disini Ternyata di Pondo Indah ada Dia punya laporan cuma punya motor Yamaha Butut Tetapi ternyata dia punya Harley misalnya kan Nah kalau feedback ini dimasukkan kepada Kapolri Ada semua kotak pos 5 ribu zaman dulu Maka kontrol sosial ikut berperan Untuk menopang kebijakan Bapak Kapolri ini Dan yang ingin berhedonis tadi Mikir-mikir Dia takut juga Karena dia menjawab Karena begini Kalau gajinya 10 juta Pengeluarannya sekian, rumah sekian Terus pertanyaan dari mana? Undang-undang pencucian uang Tidak mengamanatkan mengenai predikat crime Tapi Anda buktikan terbalik Dari mana Anda dapatkan kekayaan ini Nah dia bisa masuk ke dalam sanksi pidana Undang-undang pencucian uang Baik Pak Alphonse Luar biasa Ini baru segmen pertama loh Bu Pungki Saya belum bedah poin-poinnya Masih panjang Nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya Bersama kami di Indonesia Bicara Bersama kami di Indonesia Bicara Baik Pak Y Soviets Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.